Intro Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi, akhirnya sekali lagi. Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia tampil memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu dan pastinya yang akan meredakan banyak pihak dan kemelut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, di petik daripada mykmu.net, Anwar Ibrahim menegaskan tidak ada orang boleh pertikai kuasa dan keistimewaan Melayu. Anwar Ibrahim berkata, beliau sama sekali tidak mahu menjadi Perdana Menteri. Sekiranya prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan termasuk hak keistimewaan orang Melayu dan kedudukan agama Islam dipertikaikan. Pegarusi Pakatan Harapan PH itu berkata, justru, pihak tidak bertanggungjawab terutama pembangkang, tidak perlu membangkitkan isu terbabit untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Siapa yang boleh pertikai kepimpinan Melayu, kuasa Melayu, Islam Agama Persekutuan, bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu? Tidak ada, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Kawan-kawan kita dalam DAP, MIC, MCA, bahkan PKR yang bukan Melayu tidak pernah pertikai itu. Dan saya tidak mahu jadi Perdana Menteri, sekiranya prinsip-prinsip dalam perlembagaan dipertikaikan, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap pada cerama sempena PRK Simpang Jeram di Sungai Abang. Perdana Menteri berkata, orang Melayu sendiri sudah terbiasa dengan janji dan slogan yang menekankan Islam dan Melayu. Namun, Parti Pembangkang ketika menjadi pemerintah sebelum ini tidak melakukan sebarang perubahan. Adakah Islam ditegakkan dengan lebih baik? Adakah rasuah berkurangan? Adakah amalan sakau harta rakyat berkurangan? Tidak ada. Yang banyak hanya slogan, kata Datu Sri Anwar Ibrahim sambil menambah. Keadaan amat berbeza di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan yang akan mempertahan dan membela nasib rakyat pelbagai kaum. Anwar berkata, beliau tidak kisah, dicerca serta dimaki. Namun, azam dan hasratnya untuk menjadikan ekonomi Malaysia hebat di rantau ini tidak pernah terpadam. Makilah sebanyak manapun, cerca dan hina sebanyak manapun. 25 tahun dihina saya tak kisah. Saya nak guna kuasa ini untuk tolong negara dan rakyat, kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Beliau turut meminta penduduk simpang jeram memberi sokongan padu kepada Nazri Abdul Rahman untuk menjadi wakil rakyat bagi menguatkan lagi kerajaan negeri sekaligus membantu mempermudah usaha memacu pembangunan di kawasan itu. Pastikan Nazri menang selesa. Abang angkat Nazri biar dia kerja, biar kita pantau, biar dia pastikan Johor dan kerajaan persekutuan bantu orang di simpang jeram, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan dan juga pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang luar biasa. Anwar Ibrahim mempersoalkan, tidak ada orang boleh pertikai kuasa dan kristian Melayu tegas Anwar Ibrahim. Dia bertanya kepada mana-mana pihak yang cuba menggunakan isu agama dan agama raja dan juga bangsa. Anwar Ibrahim berkata dan bertanya, Para pembangkang hanya suka memberikan janji dan slogan, menekan kononnya Islam dan Melayu. Namun, semasa mereka menjadi pemerintah, adakah perubahan tegas Anwar Ibrahim? Tidak melakukan sebarang perubahan. Bahkan, adakah Islam ditegakkan dengan lebih baik soal Anwar Ibrahim? Adakah rasuah berkurangan? Adakah amalan sakau harta rakyat berkurangan? Tidak ada yang banyak hanya slogan, kata Anwar Ibrahim sambil. Beliau menambah, keadaan amat berbeza di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan yang akan mempertahan dan membela nasib rakyat pelbagai kaum. Anwar berkata, beliau tidak kisah dicerca serta dimaki. Namun, azam dan hasratan untuk menjadikan ekonomi Malaysia hebat di rantau ini tidak terpadam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam setera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi kejutan daripada pilihan raya di Simpang Jeram. Keputusan ini pastinya mengejutkan blok pembangkang perikatan nasional. Kerana, pendedahan ini memang luar biasa. Dengan tajuk, pas tiada harapan di Simpang Jeram, pemimpinnya ekstrim kata bekas adun dipetik daripada harapan deli, apa komen anda semua? Adakah, pas dan perikatan nasional bersama dengan bersatu akan menerima bahana dan tidak akan mendapat apa-apa kemenangan dalam dua pilihan raya ini? Bekas adun pas di Johor, menyifatkan angan-angan pas yang mahu kembali merapas kuasa atau kerusi dun Simpang Jeram dalam pilihan raya PRK 9 September ini sebagai sia-sia kerana parti terbabit sudah tidak relevan lagi di kawasan itu. Bekas adun Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh yang kini menyertai amanah berkata, perjuangan pas, pas for all yang mesra kepada masyarakat bukan Islam sudah tiada apabila Tansri Nik Abdul Aziz nikmat meninggal dunia. Apa yang tinggal katanya, hanyalah sekumpulan pemimpin yang agak ekstrim dan sering memainkan isu 3R, yaitu Raja, Kaum dan Agama. Dulu, pas sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada pas for all, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India, luar biasa kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya, kata beliau. Tetapi, apabila oleh Rahman Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu pun turut mati. Jadi, pas yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, Raja-Raja 3R dimainkan dan ini sudah tentulah tidak sesuai di Simpang Jeram, katanya seperti dilapor bernama. Simpang Jeram merupakan satu daripada tiga kawasan Dewan Undangan Negeri Dun yang terletak di bawah Parlimen Bakri, Muar. Dahulunya, Simpang Jeram dikenali dengan Dun, Sungai Abung sebelum persempadanan semula dibuat pada tahun 2018. Sheikh Ibrahim yang menjadi ahli pas selama 36 tahun berkata, pemimpin ekstrim yang membuatkan beliau tawar hati dengan pas dan kini menyertai amanah sejak 2019. Menurutnya, perjuangan amanah yang turut bermula di Simpang Jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersedahana sesuai dengan konsep rahmatan lil'alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini pas akan main. Dan saya percaya selepas ini, mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH berada dalam gabungan yang lebih moderate, sederhana. DAP yang lebih sederhana, semua akan jadi lebih bersederhana, katanya. Katanya lagi, hasrat pas yang mahu melahirkan doktor kedua, yaitu kemenangan calon berlatar-lakangkan pakar perundangan di Simpang Jeram melalui pendekatan kempen calon Perikatan Nasional merawat dan mendekati pengundi sakit, hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Kerana saya doktor dan anak tempatan di sini, berhidmat di sini daripada mula saya bertugas pada tahun 80-an hingga hari ini, walaupun saya sudah bersara, saya doktor berhidmat dan calon berhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi adun. Tapi, calon PN ini berhidmat semasa berkempen sahaja. Beza berhidmat semasa kempen untuk menarik pengundi. Dia pernah bertanding di sini pada tahun 2018. Kalau niat nak berhidmat di sini, dia akan bertanding lagi pada tahun 2022. Tapi, mana nampak dia punya keikhlasan lepas kalah lari katanya. PRK disimpang jeram dan Parlimen Pulai menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara BNPH dan Bebas. Dengan calon PH, Nazri Abdurrahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada Perikatan Nasional dan calon bebas yang juga ahli periagaan S. Jaganatan. Sekian dulu untuk kali ni. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam jutra. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Deli. Akhirnya, dipaparkan dalam video sisipan kali ini antara kompilasi pas kala saman fitna jumlah bayaran keseluruhan ganti rugi ialah RM 2.080.150 Dara-sedara sekalian jumlah bayaran ganti rugi sebanyak 2 juta ringgit ini bagi kami sebagai penelisis politik adalah satu kerugian dan pembaziran semata-mata. Bayangkan uang 2 juta ringgit ini kalau disalurkan untuk membantu mana-mana pihak pastinya memberikan kesan dan impak yang besar. Tetapi oleh kerana berlakunya kekalahan fitna ini mereka yang telah kalah dipaksa atau terpaksa membayar ganti rugi tersebut. Dengan tajuk daripada Harapan Deli Lebai Pas Buka Mulut Saja Fitna Ramai Sekung Mujahid Saman Dusuki RM 1 juta ringgit. Orang ramai menyokong keputusan Naib Presiden Amanah dan Dr. Mujahid Yusuf Rawa untuk mengenakan tindakan saman terhadap Ahmad Dusuki Rani yang berterusan mengeluarkan fitna terhadapnya. Rata-ratanya berpendapat sikap bekas pemimpin pimpinan Dewan Ulama Pas berkenan yang masih memutar belitkan keputusan mahkamah tidak harus dibiarkan. Malah Dusuki yang kalah dalam saman fitna terhadap bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri tersebut sebelum ini dilahat tetap negahkan benang yang basah. Dusuki yang bertindak menarik balik rayuan berhubung saman fitna pada 28 Ogos lalu itu juga dianggap tidak serik untuk menabur fitna malah mempertikai keputusan mahkamah. Semalam Doktor Mujahid Rawah dalam satu kenyataan memaklumkan telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Dusuki dengan menuntut membayar ganti rugi sebanyak 1 juta ringgit. Beliau juga menegaskan tindakan undang-undang itu dibuat selepas mendapati Dusuki mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mempunyai unsur penghinaan kepada mahkamah. Sehubungan itu warga net menyifatkan Dusuki dan ramai lagi pemimpin pas pada masa ini memang sudah sinonim dengan amalan fitnah yang terbukti dengan deretan kes membabitkan jumlah bayaran ganti rugi lebih 2 juta ringgit setakat ini malah pereka grafik dan aktivis terkenal Fahmi Reza bulan lalu melalui karya parodinya menganugrahi Dusuki dengan gelaran pencipta fitnah popular tahun ini dah kala pun masih ego tak sedar diri bukan nak minta maaf tapi masih nak tegakkan benang yang basah kenapa pemimpin pas sekarang banyak sangat memfitnah inilah akibatnya bila lari dari perjuangan asal pas ada saja fitnah yang mereka limpar bohong dan buat fitnah itu satu ibadah bagi pas cakap benar itu satu dosa besarlah saman segera jangan biarkan pemfitnah bertopengkan kopiah ini demikian antara komentar warganet di media sosial dalam masa sama pengundi perikatan nasional PN juga diharap celik akal dalam menolak pemimpin yang bukan yang memberikan keutamaan terhadap keperluan dan kebajikan rakyat sebaliknya sibuk menjaga politik fitnah pengundi PN takkanlah tak boleh nampak semua ini dan kalah saman pun tetap fitnah lagi sampai bila nak undi PN soal pengguna Facebook Parandep AdSing saudara-saudara sekalian di dalam paparan ini kita jelas melihat beberapa kekalahan pemimpin PAS yang membabitkan sehingga 2 juta ringgit Malaysia sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cinta Malaysia bye bye selamat selamat Terima kasih.